Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik kelas 4 Berjumpa di tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 Intro Materi pembelajaran kita diambil dari buku tema 2 Selalu berhemat energi dan buku penilaian Bupena Masih ditemani oleh Kak Sasa di channel kesayangan kita Kukar Cerdas Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami aturan permainan, tangkap bola 2. Energi alternatif lamah lingkungan 3. Memahami teks petunjuk berdasarkan percobaan Adik-adik, gambar apa yang kalian lihat? Wah, ayo kita lanjutkan ya Seorang anak yang sedang melempar bola ya Kalian pasti bisa juga melakukannya Sudah pernah mencoba? Ayo, kita lihat bagaimana caranya Ayo lemparkan bolanya Perlengkapan Perlengkapan 2 bola besar 2 kardus besar Aturan bermain Kelas dibagi menjadi 2 kelompok Kelompok A dan B 2. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan 3. Letakkan kardus besar di depan Setiap kelompok berjarak 5 meter dari barisan paling depan 4. Letakkan bola di depan masing-masing barisan 5. Saat mendengar aba-aba mulai Anggota paling depan harus mengambil bola Kemudian bola dipegang dengan kedua tangan 6. Anggota harus melompat ke depan 5 kali Dan memasukkan bola ke dalam kardus 7. Anggota pertama mengambil bola Dan meletakkan di depan anggota berikutnya Dan 8. Anggota kedua melakukan hal yang sama Sampai semua orang di dalam kelompok tersebut melemparkan bola Sangat menarik ini adik-adik Harus dicoba ya Nah adik-adik setelah tadi kita berolah raga Bermain lempar bola Kakak punya 3 buah nih Ada buah jeruk, ada buah apel, dan ada buah kentang Mau diapakan ya 3 buah ini Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik ya adik-adik Apakah ada energi pengganti energi listrik Selain bermanfaat untuk dikonsumsi Jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif Bagaimana caranya? Mari kita lihat Energi alternatif ramah lingkungan Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif Salah satunya adalah kentang Merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai Contoh energi alternatif ramah lingkungan Nah ini adalah energi alternatif dengan menggunakan kotoran hewan Nah kotoran hewan ini menghasilkan gas metana Yang kemudian diubah melalui proses pembakaran ya adik-adik Nah kemudian uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik Sehingga energi listrik bisa dihasilkan Contoh baterai alami dari kentang Nah seperti ini gambarnya adik-adik Ada lempeng, seng, ada lempeng tenaga, kabel, penjepit buaya, lampu LED Nanti kita coba ya Nah membuat listrik dari buah kentang bagaimana caranya? Untuk membuat listrik dari buah kentang persiapkan bahan-bahan sebagai berikut Kita menggunakan kentang Tetapi kalian boleh menggunakan buah jeruk atau buah lainnya jika tertarik Kompon lampu LED, kabel panjang, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng Untuk pengganti tembaga dan seng kalian dapat gunakan bagian dalam isi baterai yang berwarna hitam Nah atau kalian bisa menggunakan uang koin yang berwarna putih dan kuning Nah itu bisa kalian gunakan juga ya adik-adik sebagai pengganti lempengan seng Setelah bahan dipersiapkan, lakukan prosedur berikut untuk membuat listrik dari buah kentang Satu, tusukkan lempengan tembaga dan seng atau uang koin tadi ya Kedalam kentang dengan jarak beberapa sentimeter, jangan disatukan Dua, jepitkan kapel kepada masing-masing lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu Tiga, lihat nyala lampu yang terjadi Empat, jika nyala lampu belum kelihatan, coba dibalik Namun jika tidak nyala, maka silahkan tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah besar Mengapa lampu tersebut dapat menyala? Lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir Seperti halnya baterai dan lampu senter Kentang dan lempengan lempengan itu pun menghasilkan arus listrik walaupun sangat lemah Berkisar di kekuatan 1 volt Ketah dari kentang mempengaruhi logam-logam itu secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki Nah, berdasarkan hasil percobaan kalian Kita akan bersama-sama mencoba membuat laporan dari hasil percobaan Kamu sudah berhasil melakukan percobaan sumber energi alternatif Kamu dapat menuliskan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana Contoh Bersihkan permukaan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang Dengan jarak kurang lebih 3 cm Seng dan lembaga ditusukkan pada lokasi yang berbeda Bersihkan kentang dan tusukkan lempengan seng Atau kita bisa ubah adik-adik Bersihkan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam ubi kentang pada lokasi yang berbeda Jadi, kalian bisa menggunakan bahasa yang lebih singkat, lebih padat Atau bahasa sesuai dengan bahasa kalian Jadi, kalian lebih mudah memahami begitu juga dengan teman-teman kalian yang lain Bagian-bagian dari laporan Nah, hasil percobaan adalah Ada nama percobaan Tujuan percobaan Alat-alat Kemudian langkah kerja Hasil percobaannya seperti apa Dan kesimpulan apa yang bisa kamu beroleh Nah, adik-adik Ayo kita rendongkan Apa yang sudah kalian pelajari hari ini Lalu, mengapa energi alternatif itu penting Dan menurutmu, apakah pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Baiklah Bersama orang tua, perhatikan hasil karya percobaan alternatif kepada orang tuamu Silahkan diperlihatkan ya hasil karya kalian Kamu dapat mencobanya bersama dengan ayah dan bunda di rumah atau bersama kakak dan adik Demikian pembelajaran kita kali ini adik-adik Terima kasih untuk perhatian, semangat, dan kolaborasinya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Juga membunyikan tanda lonceng Jika ada hal yang kurang jelas Kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah video pembelajaran ini Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati